Front Office Department adalah divisi yang memiliki tugas pokok untuk memberi pelayanan berkesan sejak pertama kali tamu datang ke hotel. First impression yang diberikan oleh karyawan di divisi Front Office sangat menentukan sikap tamu selama menginap. Jika merasa terkesan, tamu akan sangat bersahabat, begitu juga sebaliknya. Secara umum, tugas utama divisi Front Office adalah sebagai berikut. Menjadi garda terdepan penyambutan tamu dengan standar pelayanan prima yang cepat, hangat, dan bersahabat. Memberikan layanan registrasi tamu, memproses check-in, hingga mengantar atau memberi petunjuk arah menuju kamar. Menjadi pusat informasi akurat seputar layanan hotel, membangun komunikasi efektif, dan hubungan baik untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Menangani kendala dan komplain dari pelanggan seputar pelayanan secara umum. Berfungsi sebagai pusat data dan koordinasi berbagai departemen untuk memaksimalkan pelayanan dengan tamu. Untuk mendukung operasional Departemen Front Office, diperlukan beberapa posisi sebagai berikut. Valet Attendant Karyawan yang bertugas memberikan pelayanan penanganan barang bawaan tamu pada saat kedatangan atau arrival, pindah kamar, dan kepulangan atau departure. Greeter atau Door Attendant Karyawan yang bertugas membukakan pintu bagi tamu, memberikan salam sesuai standar, dan mengerahkan tamu. Bell Attendant Karyawan yang bertugas membawakan barang tamu ke kamar, dan memberi informasi terkait semua fasilitas di kamar. Reservation Attendant Bertugas untuk menerima, mencatat, dan menginput ke sistem setiap pesanan tamu, baik pemesanan melalui telpon, email, travel agent, ataupun online booking. Front desk agent, atau receptionist Bertugas menangani proses check-in dan check-out, menerima pembayaran, menjadi pusat informasi dan koordinasi, dan menangani komplain. Guest Relation Officer, atau guest service agent Bertugas memberikan pelayanan standar tamu VIP, berinteraksi dan meminta feedback dari tamu, Mengirim ucapan terima kasih, dan menjaga komunikasi dengan tamu setelah check-out. Telepon Operator, atau Call Center Bertugas menerima dan menjawab telepon masuk, melakukan transfer call, men-setup wake-up call, hingga membuat courtesy call. Night Audit Bertugas memeriksa dan memverifikasi kesesuaian data dari sistem komputer FDA dengan transaksi keuangan, menghitung okupansi, dan menyebar informasi kepada departemen terkait. Bell Driver Bertugas melakukan perawatan dan kebersihan armada hotel, penjemputan dan pengantaran tamu, serta standby untuk kepentingan pengantaran karyawan jika dibutuhkan. Untuk mendukung kinerja divisi front office, dibutuhkan karyawan dengan kualifikasi sebagai berikut. Warm and Friendly Menjunjung tinggi pelayanan yang ramah dan hangat dalam segala situasi. Willing to Serve Memiliki semangat melayani dan membantu setulus hati. Communicative Menjalin komunikasi yang menumbuhkan kenyamanan dan kedekatan dengan customer. Knowledgeable Memiliki pengetahuan mendala mengenai front office department, antara lain SOP, system, product knowledge, skill set, dan people skill. Pengetahuan lain seperti kondisi lingkungan, informasi lokasi di sekitar hotel juga sebaiknya diketahui. Wellroom Senantiasa menjaga penampilan yang rapi, bersih, wangi, dan meyakinkan dari ujung kaki sampai kepala. Foreign Language Mastery Penguasaan beberapa bahasa asing akan menjadi nilai lebih dan memudahkan komunikasi dan interaksi dengan tamu luar negeri. Ada pun benefit yang berpotensi diperoleh dengan menjadi karyawan di front office antara lain, gaji pokok, service charge, tips, tunjuan dan kesehatan. Jenjang karir di front office department juga tergolong menjanjikan dengan urutan sebagai berikut. Lulusan program persiapan kerja bidang front office memiliki kesempatan untuk berkarir di berbagai perusahaan, antara lain hotel, resort, apartment, perkantoran umum, cruise line, bank, bandara, pelabuhan, dan masih banyak lagi. Bergabunglah di program persiapan penempatan kerja bidang front office idea Indonesia dan ciptakan sukses mulia di usia muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!